problem tegangan jadi plus 5V DC dan min 15 DC dan ini tegangan drop pada kasus polytron speaker aktif, dan ini adalah persoalan subscriber kami dan ini hasil WA kami selamat malam bang, bla 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 auto cover ganti, WL ganti kemudian masih drop 5 dan min 15 jadi ini adalah hasil chatting kami by WA dan kira-kira berhasil tidak, dia dengan nonton channel kami dia bisa berhasil tidak mereparasi speaker aktif ini jadi teman-teman, mudah-mudahan konten kami bermanfaat dan bisa apa namanya bermanfaat bagi teman-teman semua jadi ini hasil chatting kami, tegangannya drop jadi setelah kami komunikasi dia sharing modul-modul speaker aktifnya seperti ini ini modul power supply-nya bagian power supply-nya kemudian kami analisa dan juga hasil pengukuran tegangannya seperti ini gate-nya 0,6 ini gate-nya 0,6 normal apa tidak jadi 0,6 itu sebenarnya gate-nya sudah normal itu circuit primer-nya sudah bekerja dan video dia videokan juga ya ini pengukuran pada circuit primer jadi kalau jadi kalau dasar-dasarnya sudah dikuasai seperti ini teknik tracking tegangannya seperti ini pasti teman-teman juga akan sukses seperti bang ilhamatin ini jadi teknik pengukurannya sudah dikuasai sudah dia pahami dan yang dikejar adalah gate-nya ini tegangan gate-nya ada 0,6 normal apa tidak ya tadi pertanyaannya seperti itu dan kalau menurut kami ini sudah normal gate-nya sudah bekerja otomatis sekundernya harus ada tegangan dan rupa-rupanya ini ya dia sudah mau nyerah tapi masih penasaran kira-kira apanya yang harus diganti karena sudah dicopot-copot tadi ya tapi belum mau normal juga tegangannya selanjutnya kami tuntun dan dia melakukan tracking lagi ini hasilnya drop ya 15 dan sekitar 5-6 volt dan semua sekunder dia lakukan tracking dan hasilnya pada optocoupler ini ini yang penting optocoupler ini penting karena dia 14 volt 14 volt dia normal ya kita lihat WL431 nya ada tegangan pin 1 dan 2 ada tegangan dan ini kita anggap normal dulu karena sekundernya ada tegangan jadi seperti ini semua dia melakukan pengukuran tegangannya pada sekunder untuk menganalisa jadi teman-teman ini sangat penting menguasai cara tracking tegangan sehingga kita akan tahu bahwa sirkuit ini bekerja apa tidak kalau kita sudah kuasai kalau kita sudah kuasai kita akan bisa cepat mengambil keputusan dan menganalisa apalagi yang rusak jadi kita tidak puyang jadi selanjutnya disini kami suruh meminta untuk nonton video kami pada link ini ya video ini jadi mungkin dia nonton dia simak atau apanya kami kan tidak tahu dan hasilnya nanti bisa apa tidak kita ikuti lagi dialog ini ya teman-teman dialog chatting ini jadi disini kami sudah dari hasil percakapan kami jadi modul ini kami suruh air loadnya gitu kan air loadnya diganti dulu karena tegangannya drop gitu ini ya air load yang ini teman-teman resistor load jadi istilahnya air load yang ini banyak juga yang belum tahu air load itu yang mana jadi setelah itu kami dialog lagi nih banyak nih percakapan kami seperti ini teman-teman bisa mengikuti jika mendapat persoalan seperti ini kita jangan menyerah jadi seperti ini air loadnya yang ini ya salah satu air loadnya ini dia akan ke ground dari kaki plus elko dia ke ground jadi dia untuk membuang membuang tegangan sehingga tegangan itu stabil kalau dia tidak normal berarti tegangan pada sekunder ini akan terganggu jadi setelah itu kami minta dia pasang semuanya dipasang dilepas satu persatu dilepas kembali semuanya dia ikuti seperti ini percakapan kami dan semuanya berjalan dengan baik apa tidak kira-kira dia berhasil tidak menyelesaikan masalahnya ini dan kita lihat ini percakapan percakapan kami kami meminta dia melakukan tindakan seperti ini ya seperti inilah percakapannya ya ini elko nya dilepas dan segala lain-lainnya dan ternyata disini kuncinya ini ya teman-teman ini tegangannya kalau kita lepas elko tegangannya harus seperti ini dia harus naik tanpa air load bukan elko tanpa air load dia harus naik seperti ini ini dia plus dan min sudah tidak drop lagi dia malah over karena tanpa air load gitu jadi setelah ini kan kita tahu fungsi air load itu untuk apa dari video ini ya dari percakapan ini kita tahu bahwa fungsi air load itu sebenarnya untuk apa dan disini juga ini ya sudah pasang air load nya gitu kan sudah pasang ini lihat dari modul ini karena dia hacker hacker modul-modul speaker itu ya karena keinginan belajarnya kuat tanpa apa ya hanya lewat channel kami rupanya Bang Ilham Martin ini dia sukses lagi gitu yang kami tahu ini dua pekerjaan yang dia selesaikan dengan konten kami dan dia berhasil dan percakapan kami berlanjut berlanjut seperti ini sampai pertanyaan-pertanyaan ya kan sambil mungkin sudah kecapean sambil ngobrol-ngobrol gitu kan dan kami juga menjawab pertanyaannya dengan santai gini kan seperti ini ucapkan terima kasih dan saling support support ini pengaruh sekali teman-teman jadi kita tidak bisa menyerah begitu saja untuk belajar ya karena kita harus menganalisa men-tracking kemudian harus mengambil keputusan yang tepat apa tidak sehingga kita tidak putus asa dan menyerah dan kita hanya belajar dari youtube saja dari channel kami ini dan besoknya lanjut lagi nih dialognya nah ini dan yang ditampilkan seperti ini pak sudah berhasil sudah bunyi video-video kami sudah sukses dia dan berhasil lagi gitu kan namun ada persoalan bunyinya keresek katanya bunyinya tidak bagus gitu katanya nah ini ini hasil pengukuran ya 29 ya min kita lihat ini sebenarnya sudah bagus 28 kan sudah normal karena tanpa beban sebenarnya belum dikasih beban ini sekundernya sudah bagus sebenarnya nah ini dan hasilnya seperti ini suaranya serak katanya gitu kan nah dan lewat tuntunan kami dia menemukan masalahnya sendiri gini ya resistor yang menuju outspeaker rusak gitu kan dan semuanya berjalan dengan baik dan Bang Ilham ini kali ini berhasil lagi teman-teman dia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan channel kami dan teman-teman kami berterima kasih karena subscriber kami menjadi apa ya namanya bisa mereparasi elektronik dengan konten-konten yang kami sejikan jadi mohon dukungan teman-teman sehingga konten kami ini bisa bertambah bisa sukses berkat dukungan teman-teman dengan menonton video kami dan share ke teman-teman yang ingin belajar sehingga kita disini bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dan kita lihat dari 5 dan 15 dia naik dan menjadi normal ya ini ya percakapan kami seperti ini dan perubahan-perubahannya terjadi seperti itu dan sudah normal kembali ya masalahnya dia temukan dan sukses selalu buat Bang Ilham Martin dan ini adalah mungkin sebagai referensi teman-teman untuk belajar kalau tegangan-tegangannya bermasalah pada sekunder oke teman-teman terima kasih sudah menonton video kami mencari komponen penyebab dropnya itu bagaimana caranya dengan metode tracking kita akan dengan mudah mendapatkannya menemukannya jadi disini kita lihat ini saya kasih slow ya kasih slow motion ini tegangan minnya ada kita lihat minnya ada dan plusnya ada tapi drop berarti power supply ini bekerja primernya bekerja ya kita lihat acuannya tegangan supplynya ada saya rasa sudah cukup kalau tukangan supply PWM nya ada saya rasa sudah cukup berarti normal primernya normal jadi seperti ini selanjutnya kita akan titik ini lagi titik ini dan kita ukur lagi dan yang paling penting ini ya karena kontrolnya tidak kerja dari 14V itu ya kita lihat kembali saya ukur memang drop primernya bekerja tapi sekundernya drop 14V nya juga drop kalau 14V nya drop jelas untuk sirkuit kontrolnya tidak akan bekerja dengan baik ya kita tracking tegangan tegangannya di optocopper juga drop drop seperti ini kaki keduanya juga drop jadi teman-teman dengan metode tracking kita akan dengan mudah menganalisa bagaimana yang rusak komponen apa yang rusak ini ICWL31 dan drivernya juga drop semua berarti ada yang short pada bagian sirkuit kontrol ini sehingga tegangannya drop jadi cara menganalisanya seperti ini kalau kita sudah tahu disini tinggal kita melepas komponennya dan kita mengukur satu persatu yang kita curigai oke benar-benar drop jadi disini sedikit saya jelaskan metode kami yang kami lakukan seperti ini jemperan 28 plus dan min kami lepas D882 kami copot ini juga kami copot driver tip 42 kita copot driver tip 41 kita copot dan tip 41 juga kami copot dan yang lebih utama adalah dioda ini ini yang kami temukan pada kasus motherboard ini nanti teman-teman mungkin ada kasus lain tapi ini sebagai referensi jadi kita lihat diodanya saya copot kita lepas ini elgonya kita ukur dulu diodanya bagus ya berarti penyebabnya bukan dioda ini kan begitu penyebabnya bukan dioda ini masih ada penyebab lain ya kita lihat kalau dioda ini kita lepas tegangannya harus melebihi dari 28 kita lihat karena kontor circuitnya tidak kerja ini akan saya kasih hidup cepat dan saya kasih mati lagi ya saya kasih hidup ya naik ya tinggi lebih dari 28 dan ini juga saya kasih hidup cepat ya saya kasih hidup ya naik ya teman-teman lebih dari 28 dan dioda ini akan saya cek tegangan AC nya ada tidak ya kita lihat saya kasih hidup cepat ya terus saya kasih mati ada ya teman-teman 8 volt tadi ya ini juga saya kasih hidup cepat dan saya matikan ya ada ya teman-teman oke display terlambat karena tegangan AC jadi seperti itu teman-teman jadi ini adalah video kami sebelum-sebelumnya jadi bisa sebagai referensi jadi yang harus kita analisa setelah dioda itu ya tegangan setelah 14 komponen-komponen sekitar itu yang harus kita selidiki ya komponen-komponen sekitar ini ya oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami thank you